Pada malam tahun baru 2023, warga Ukraina menandai hari tersebut sebagai malam tahun baru pertama sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sejak Februari 2021 lalu. Seorang penduduk Kiev bernama Darina Antoniuk mengaku ketakutan selama adanya rentetan rudal yang dilontarkan Rusia ke wilayahnya. Yang tinggal di tepi kanan, Kiev pusat kota menceritakan bagaimana kondisi saat adanya sirina serangan udara berbunyi pada Sabtu 31 Desember pagi. Awalnya Anggan pergi ke tempat perlindungan bom yang dingin dan lembab, namun peringatan yang diumumkan oleh petugas polisi di dalam mobil yang melaju di jalan menandakan tingkat urgensi yang tinggi. Sangat ketakutan hingga akhirnya terdengar suara ledakan. Darina mengatakan ledakan tersebut tempat berada tak jauh dari rumahnya, kemudian berlari menuju tempat perlindungan dari bom. Di lokasi sudah ada sejumlah tetangga dan anak-anak hingga seekor anjing yang gemetar ketakutan akan serangan tersebut. Ledakan berlanjut hingga tempat perlindungan bom berguncang. Selama dua jam, Darina Antoniuk berlindung dari serangan Rusia ke wilayahnya. Meski masih merasakan gemetar pada tubuhnya, Darina Antoniuk pulang ke rumah saat peringatan serangan udara berakhir. Satu hal yang disyukurinya yakni ia masih bisa merayakan tahun baru bersama. Serina serangan udara yang didengar Darina Antoniuk adalah salah satu dari banyaknya yang terdengar di seluruh negeri dengan ledakan terdengar di beberapa daerah. Wali kota GIF Vitaly Klitsko mengatakan bahwa satu orang tewas di distrik Solomianski di sebelah barat ibu kota Ukraina dan tiga lainnya luka-luka. Distrik Pecharski dan Holosivski di ujung tengah dan barat kota juga terkena. Sebuah hotel dan rumah terpisah di KIF dihantam rudal. Menurut Wakil Kepala Kantor Presidenan Krilo Timoshenko, sementara sepuluh ledakan dilaporkan terdengar dalam rentetan serangan pertama. Penasihat urusan dalam negeri Ukraina Anton Kirasensko menampilkan video setelah memorgokan di sebuah hotel dalam akun Twitternya. Yang juga membagikan rekaman orang-orang yang berlindung di stasiun metro menyanyikan lagu-lagu patriotik.